We'll be in Q1 tomorrow morning Mark Marquez Okay, teman-teman, seperti biasa Sebelum kita menjelaskan sesuatu Kita berserawat dulu ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Radio GP Yang mana untuk hari yang berbahagia ini adalah Kita ingin menjelaskan yang mana ke tadi malam ya FP2 ya Hasil dari FP2 dan pernyataan dari Mark Marquez Setelah uji coba ya Atau setelah melakukan FP1 dan FP2 ya Apa yang dikatakan Mark Marquez Dan untuk informasi sedikit yang mana Mark Marquez kres ya Di ini ya Kres tadi malam di menit-menit terakhir ya Di menit-menit terakhir Mark Marquez kres Oke yang kedua kres adalah Paul Espargaro teman-teman ya Paul Espargaro mengalami kres Kalau kita lihat memang tidak kuat Paul Espargaro juga kres seperti yang teman-teman lihat ini Kres dia Kres hingga terjadinya red flag teman-teman ya Red flag ya Di saat reflek ini Alex Pak Garo yang tercepat Mark Marquez di posisi ketujuh ya Dan untuk hasil FP2 semalam Yang tercepat adalah Jack Miller teman-teman ya Jack Miller Yang tercepat adalah Jack Miller Ini pernyataan Mark Marquez sebentar lagi Jack Miller yang tercepat Yang tercepat Mana dia Halo Jack Where are you Jack 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 Oke ini Jack Miller Jack Miller Jack Miller yang tercepat Yang kedua ada Maverick finales Ketiga ada ini ya Yang pertama ada Jack Miller Kedua ada Maverick finales Ketiga Francesco Bagnea Keempat adalah Luca Marini Kelima Jorge Martin Keenam Fabio Guartararo Ketujuh Johan Zarco Kedelapan Marco Mezeki Sembilan Alex Espargaro Sepuluh Aina Bastenini Sebelas Alex Marquez Dua belas Johan Mir Tiga belas Alex Rhin Empat belas Mark Marquez Dan seterusnya teman-teman Sebab tadi malam Mimin sudah bagitahu Dan untuk hari ini Bukan ini yang Mimin ingin katakan ya Ya untuk hari ini adalah Yang Mimin katakan adalah Pernyataan dari Mark Marquez ya Feeling dari Mark Marquez Untuk hari ini ya Yang mana Mark Marquez Mengatakan atau Berbincang-bincang bersama Ini ya Ini ya Yang mana dia mengatakan No Hasidun Udandiang Kerebol Kertemines Moroker Q2 Pero Hasidun Major Kalah Beri Petro Tipe Tandra Tidak macam seperti orang Jual obat teman-teman Oke yang mana dia mengatakan Ia bukan hari yang luar biasa Karena kami tidak dapat Pergi terus ke Q2 Tetapi ia telah menjadi Lebih baik Daripada ujian promosi Ini adalah Pernyataan dari Mark Marquez Yang pertama dia menyatakan Ini bukan tujuan dia Yang mana Mark Marquez Terlempar dari Q2 ya Mark Marquez harus melewati Q1 untuk hari ini ya Hari ini Namun walaupun begitu Untuk hasil hari ini Lebih baik daripada Pramusim kemarin Ya Daripada tes Pramusim kemarin ya Sangat luar biasa Dan dia mengatakan lagi Titik lemah kami Masih Pasti pusingan terpantas Bagaimanapun Dari segi rentak Kami tidak begitu jauh Pokoknya Walaupun kami Ada titik lemah Dibilang Walaupun RC213V Masih ada Titik lemah Namun dalam pusingan Memang kita masih menang Walaupun bagaimanapun Segi rentak kami Tidak begitu jauh Tidak jauh Tidak jauh sangat Dengan Teratas Teman-teman Matlamat optimis hari ini Adalah untuk berada di Q2 Secara langsung Saya telah merasa Saya telah merasa baik Tetapi semua orang telah bertambah baik Bukan saya sahaja Di sini Pak Marquez mengatakan lagi Matlamatnya untuk hari ini Targetnya hari ini adalah Untuk masuk ke Q2 Namun Walaupun Targetnya gitu Tidak Tanpa diketahui ya Kita Mengalami crash gitu ya Di menit-menit terakhir ya Walaupun begitu Mak Marquez merasa Merasa dengan Tunggangannya RC213 Oke Senang Santuy Lebih baik Rupanya ada yang Lebih baik lagi ya Bukan Mak Marquez saja Gitu dia bilang ya Sambil ketawa ya Oke Dan silir Enlos dos Primera Leas Capres Valislita Todo Mocho De Carrera Tedemos Quiz Kuluita Projando Para Mojar Sebre Todo ACX Past Itu Bermula pada dua baris Bertambah green Menjadilah segala-galanya Lebih mudah untuk Perlombaan Kami perlu terus berusaha Untuk menambah baik Di atas semua aspek Mak Marquez disini Mengatakan Di sirkuit ini Di sirkuit ini Dia ingin berada Di Di posisi Barisan kedua Nanti di saat start Itu target Mak Marquez Karena di posisi pertama Memang sangat bagus Barisan pertama Sangat bagus Dan kedua Paling kurang Bagus juga Dibilang Itu yang paling Mak Marquez target Untuk hari ini Dan dia akan Berusaha Untuk bisa berada Dalam grid dua Atau Barisan kedua Saat start ya Sangat bagus Berarti Mak Marquez tahu Kalau kita posisi Dalam posisi Sepuluh Dua belas Lima belas Itu sangat sulit sekali Menembus Ke posisi pertama Atau Ke barisan kedepan Karena Mak Marquez tahu Kondisi motornya Dengan bagaimana Perubahan para radio lain Dia tahu Namun Mak Marquez Dia akan mencoba Apapun Oke itu Pernyataan Dari Mak Marquez Untuk hari ini Untuk hari ini Untuk hari ini Untuk tadi malam FP1 FP2 Dan untuk hari ini Belum tahu lagi Kita nanti Startnya Partisi pertama Teman teman FP3 Setelah itu Q1 Dan Q2 Terus ya Dan Sprint race Pada pukul 10 malam Sprint race Pukul 10 malam Startnya FP3 Nanti Pukul 5 Seperti biasa Pukul 5 15 Kalau tidak Salah Mimin Dan Rehat 10 menit Terus Dilanjutkan Q1 Dan terus Dilanjutkan Q2 Dan baru Rehat Panjang Sedikit Dan akan Dilanjutkan Sprint race Pada pukul 10 malam Nanti Teman teman Oke lah teman Itu saja Yang ingin Sampaikan Kepada teman teman Semuanya Semoga Semoga Bermanfaat Tapi sebagian orang Channel Mimin ini Tidak bermanfaat Tidak apa-apa Tidak apa-apa Apapun ceritanya Jangan lupa Berselawat Seperti biasa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa